Intro Demi memperkuat otot pertahanan, Indonesia memiliki rencana jangka panjang yang dikenal dengan sebutan Minimum Essential Force 2024. Hal ini sesuai dengan peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang rencana jangka panjang nasional. Untuk mewujudkan itu, sejumlah alutsista dibeli oleh Indonesia termasuk pembelian jet tempur. Kesepakatan yang sudah final dilakukan Indonesia untuk pembelian jet tempur adalah 42 jet tempur Rafale dan 12 miris 2005. Namun sebelum itu Indonesia telah mencoba menawar berbagai jet tempur tangguh dari seluruh dunia. Bahkan di Amerika sempat menawar F-35 Lightning II, namun ditolak oleh Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Indonesia diberikan izin membeli F-16 Viper dan F-18 Super Hornet. Menurut situs berita Rusia aviastad.ru Mengutip dari Regnum, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller telah berkunjung ke Jakarta pada 2020 lalu. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI, Miller sepakat menjual dua model pesawat tempur ke Indonesia. Jet tempur F-16 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaran Amerika Serikat McDonnell Douglas dan Boeing. Rodon Bedrason mengatakan, Kementerian Pertahanan dibawa kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki rencana besar untuk membeli lebih dari 100 pesawat tempur modern. Menurutnya, untuk pembelian alutsista baru selama 20 tahun ke depan, Indonesia butuh dana sebesar 9 hingga 11 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Indonesia juga berencana untuk membeli pesawat angkut militer baru Lockheed Martin Hercules C-130J dan C-130H, serta kapal selam dan kapal patroli. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berterima kasih kepada Amerika Serikat yang telah memberikan dukungan kepada negara-negara Asia Tenggara.